Hai hai semuanya Halo welcome back to my channel jumpa lagi di channel tarotrader Indonesia Oke jadi di dalam video kali ini kita akan melakukan pick of trading yaitu pilih kartu seperti biasanya dan dimana untuk tema video kali ini kita akan mengangkat tema yaitu apa yang terjadi jika kita kembali sama masa lalu kita Oke jadi perlu disimak baik-baik karena ini sifatnya general reading jadi energinya bisa risonet bisa tidak jika risonet berarti energinya cocok sama kalian atau vibrasinya cocok sama kalian dan jika dirasa tidak risonet berarti otomatis energinya untuk orang lain jadi bukan untuk kalian dan perlu disimak juga perlu kalian telat lebih dahulu sebelum kalian mengambil keputusan jadi jangan kalian telan bulat-bulat ya itu namanya tidak bijaksana jadi kalian cerna terlebih dahulu karena pikirkan terlebih dahulu dan ambil belajar sisi positifnya dan buang sisi negatifnya anggap aja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk membangun pribadi yang lebih baik lagi Oke dan seperti biasanya disini aku akan menebarkan tiga kartu seperti biasanya ya tiga kartu coach yang dimana masing-masing kartu itu memiliki makna dan arti yang berbeda Nah setelah aku tebarkan kartunya disitu nanti kalian pilih salah satu diantara tiga kartu itu yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian itu yang mana yang pas sama hati-hati kalian atau yang mewakili perasaan dan isi hati kalian itu yang mana dan nanti akan aku hitung dari hitungan 1 sampai 10 jika kalian masih membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi kalian bisa post video ini sampai kalian benar-benar yakin akan pilihan kalian dengan menggunakan intuisi kalian oke oke usah lama-lama lagi nggak usah punya lebar lagi sekarang kita langsung aja ke pembahasan yaitu untuk yang pertama kita shuffle kartunya untuk pembukaan disini kita menggunakan kartu coach dan untuk memperjelas atau lebih mempertegas lagi jawaban yang lebih rinci kita menggunakan kartu tarot seperti biasanya oke jadi sekarang kita shuffle kartunya terlebih dahulu yaitu sesuai dengan tema ya apa yang akan terjadi ketika kita kembali dengan masalah kita oke 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 kamu akan terjadi selamat menikmati oke kartunya aku buka satu dan sekarang kita pilih lagi kartu yang pertama kartu yang kedua dan kartu yang ketiga kartu yang kedua kartu yang ketiga nah disini ada tiga kartu ada kartu tiga coach ya disini ada kartu healthy lifestyle ada kartu cacla clearing dan kartu clear your space oke dimana dari masing-masing kartu ini memiliki arti dan makna yang berbeda kalian bisa pilih satu diantara tiga kartu ini menurut kalian gambar mana yang sesuai dengan isi kata hati kalian atau gambar mana yang sesuai dengan kalian masing-masing jika kalian masih bingung kalian bisa menggunakan energi dari warna kartu ini disini ada warna hijau disini juga ada warna ungu dan ada juga warna hijau hijau tua oke hijau apa ini ya bisa dibilang kayak hijau susu hijau milk oke kalian bisa pilih oke kalian bisa pilih nomor satu nomor dua atau nomor tiga ini dan hitungan akan aku mulai dari sekarang satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan dan sepuluh oke kalian gak usah terlalu tergesa-gesa jika kalian masih membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi kalian bisa pause video ini ya sampai kalian benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang sesuai dengan isi kata hati kalian dan readingan akan aku mulai dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu yaitu kartu healthy lifestyle oke kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu kita sekarang membaca untuk kartu yang nomor satu disini ada kartu healthy lifestyle archangel repile are a healthy fool dear get a degree sleep and eggs regularity for opinion health oke jadi buat kalian semua yang memilih kartu nomor satu yaitu sesuai dengan tema apa yang akan terjadi ketika kita kembali nah disini sebenarnya untuk kalian yang memilih kartu nomor satu kalian sebenarnya kalian hold terlebih dahulu kalian pikirkan secara matang-matang terlebih dahulu sepertinya jika kalian kayak misalnya ingin comeback ingin balikan dengan masa lalu kalian sepertinya disini jangan kenapa saya bilang jangan karena disini yang akan kalian temui justru tekanan justru kayak hati yang tertekan justru kayak semacam ketidakseimbangan hubungan kayak semacam berat sebelah kayak semacam seolah-olah beban hubungan ini kayak gak bisa imbang kayak gak bisa kalian fikir secara bersamaan mungkin disini ada salah satu pihak itu ya salah satu pihak yang mungkin masih sedikit menyimpan perasaan terhadap kalian namun disini yang aku lihat kalian hubungan yang pernah kalian jalin yang dahulu itu kayak membikin kalian itu udah gak nyaman lagi jadi kayak semacam hubungan yang tidak bisa dipertahankan mungkin karena disini yang aku lihat ada energi pengkhianatan ada energi dari kayak semacam perselingkuhan ataupun energi yang semacam lebih condong ke materialitisme lebih condong ke ke hal materi ke hal jabatan ke hal kayak kasta yang aku lihat seperti itu sehingga kayak semacam kalian ini kayak kebaikan kalian itu kayak dimanfaatkan sama masa lalu kalian dan ini merupakan hal yang tidak terlalu bagus juga kalau misalnya kalian pertahankan sekarang kita lihat untuk di versi tarotnya tersendiri untuk lebih memperjelas jawaban kita menggunakan kartu tarot untuk jawaban yang lebih luas lagi oke apa yang akan terjadi ketika kita kembali oke kartunya tadi keluar satu dua tiga kurang satu kartu ya empat untuk di versi tarotnya sendiri juga disini menerangkan bahwa ini benar-benar hal yang tidak bagus hal yang tidak terlalu bagus karena ini mempengaruhi kondisi psikologis kalian oke dan yang terakhir ini untuk versi tarotnya sendiri yang aku lihat memang ada kesinambungan dengan kartu coachnya dimana kalian masa lalu kalian itu ketika kalian menjalin hubungan dengan pasangan kalian yang dulu kalian kayak merasa tersiksa kalian merasa tidak bisa bebas kalian tidak bisa plong tidak bisa menjalin hubungan kalian dengan enjoy saling curiga satu sama lain saling menuduh satu sama lain sehingga itu hal yang membuat kalian tidak nyaman terkadang kalian juga disini terlihat sangat kesepian kenapa sangat kesepian karena kayak semacam kalian mau cerita terhadap pasangan kalian pasangan kalian tidak bisa diajak kompromi untuk hal itu jadi kayak merasa kalian itu menanggung beban sendirian merasa menanggung beban yang teramat berat sendirian dimana kalian itu kayak di hari-hari kalian ketika kalian menjalin hubungan dengan pasangan kalian kalian dipenuhi dengan hal kesedihan kegelisahan hal yang tertekan yang membuat kalian itu tidak bisa lega kemudian kalian itu dengan berpikir seperti itu kalian memutuskan untuk mengakhiri hubungan kalian walaupun dengan keadaan yang sangat terpaksa kalian harus istilahnya mengakhiri satu pihak itu mengakhiri satu pihak hubungan kalian karena kalian disini kayak semacam sudah tidak merasa tidak bisa menjalani hubungan yang lebih baik lagi sama masa lalu kalian dan pesan untuk kalian ke depannya jika ada pilihan yang lebih bagus kenapa kalian tidak memilih hal tersebut walaupun memang harus ada penuh pertimbangan sisi bebet bobot bibitnya harus kalian pertimbangkan agar kalian tidak jatuh pada lubang yang sama dan disini mungkin ada beberapa orang yang energinya sedang dekat sama kalian ada satu dua dua orang yang berusaha dekat sama kalian mungkin jika kalian sekarang masih jomblo dalam waktu dekat ini dalam waktu kurang lebih mungkin empat bulan ataupun tiga bulan disitu nanti akan ada seseorang yang berusaha mendekati kalian namun disini kalian juga harus lebih selektif lagi dan saran juga buat kalian masa lalu itu memang bagus masa lalu itu tidak selamanya buruk dan masa lalu juga tidak selamanya bagus jadi memang tergantung dari awal kalian ketika mengakhiri hubungan kalian itu seperti apa namun kayaknya di sisi lain disini mantan kalian juga kayak berusaha mencari kabar kalian mencari keberadaan kalian mencari kondisi kalian kayak segedar ingin tahu si hai gitu ya istilahnya namun disini kalian tidak terlalu jangan terlalu diambil pusing kalian jangan terlalu dibawa baper kalian anggap aja fun tunjukkan aja kalian setelah putus dengannya tunjukkan aja sisi positif kalian jadi tunjukkan aja sisi happy kalian sisi gembira kalian bahwa kalian saat ini merasa di posisi yang benar-benar plong gitu dengan seperti itu maka mantan kalian mungkin akan mengoreksi diri dengan sendirinya mungkin ketika menjalin hubungan dengan si dia dia merasa tidak bahagia dan sekarang setelah kamu lepas dengannya gitu ya kayak dia itu berpikir mungkin dia ini lebih bahagia dengan seperti itu dia tidak akan istilahnya mencari-cari kamu lagi tidak akan mengejar-mengejar kamu lagi nah seperti itu kamu juga disini orangnya ini ya walaupun kalian kondisi batinnya itu kayak pada saat masa lalu itu tersiksa kayak penuh beban berat tapi kalian itu masih kuat menghadapinya walaupun terasa berat gitu ya tapi kalian masih berusaha tegar masih berusaha menunjukkan bahwa kalian itu seseorang yang patut diandalkan jadi seperti itu dan disini untuk kecocokan jodoh buat kalian semuanya disini kecocokannya kalian disini tipe orangnya itu penyayang tipe orang yang peduli terhadap hubungan jadi kalian itu otomatis cocok sama seseorang yang wataknya itu tidak terlalu keras karena kalian itu walaupun sifat kalian itu penyayang sifat kalian itu kayak romantis kalian itu tidak suka dikasar kalian itu tidak suka istilahnya terlalu di overprotective dengan hal itu kalian itu tidak bisa nyaman jika kalian terus ditekan terus di overprotective kalian tidak akan mendapatkan kenyamanan jadi seperti itu readingan untuk kartu yang nomor 1 ini sekarang kita lanjut untuk readingan kartu selanjutnya yaitu kartu yang nomor 2 disini untuk kartu yang nomor 2 yaitu ada kartu chakra clearing kartu chakra clearing nah disini disini ada harapan besar buat kalian yang memilih kartu nomor 2 disini kalian ini ada harapan besar ketika kalian istilahnya ingin kembali dengan masa lalu kalian karena mungkin disini ada sedikit kesalahpahaman tentang istilahnya keputusan kalian terhadap masa lalu kalian ada selisih pendapat ada juga saling egoisme satu sama lain sehingga disini itu kayak mungkin juga ada salah satu pihak yang mungkin terlalu cemburu sama kalian kayak semacam terlalu cemburunya itu yang terlalu berlebihan namun ketika kalian putus ada juga satu pihak yang merasa menyesal bahwa keputusan yang telah kalian ambil itu salah jadi seperti itu dan disini kalau misalnya kalian kepingin kembali sama pasangan kalian disini merupakan harapan besar untuk hubungan kalian ke depannya namun juga disi lain harus diimbangi sedikit ditekan rasa gengsi kalian satu sama lain karena dengan kalian membesarkan rasa gengsi satu sama lain nah hal itu tidak akan bisa tercipta karena mungkin jika kalian kayak misalnya ingin kembali ingin memperbaiki suatu hubungan alangkah baiknya kalian semua harus rendah diri satu sama lain harus saling menyadari kesalahan kalian masing-masing hubungan apa yang yang membuat kalian itu bisa bubar jadi seperti itu sekarang kita lihat untuk kartu yang versi tarotnya ya untuk kartu versi tarotnya yaitu sesuai dengan tema apa yang akan terjadi ketika kita kembali oke apa yang akan terjadi ketika kita kembali oh my god ini kartunya sudah kebuka satu kartunya kebuka dua kali ya tadi nah ini kartu yang pertama kartu yang kedua kurang tiga kartu nah pas banget kartu ketiga kartu keempat dan kartu kelima nah untuk yang aku lihat untuk yang maaf untuk yang versi tarotnya sendiri disini yang aku lihat terkadang kalian itu masih mungkin dari pasangan kalian juga bisa energinya dari pasangan kalian juga bisa dari kalian juga bisa kalian masih terkadang itu masih sedih kalian masih merasa penuh penyesalan akan keputusan kalian harus mengakhiri hubungan kalian yang pernah kalian jalin sebegitu lamanya mungkin ya kayak semacam kalian itu gelisah gitu ya kayak rasanya itu ingin kembali namun kayak masih terhalang situasi yang memang benar-benar belum mendukung dan disini kayak sebenarnya hal yang kalian sesal itu kenapa sih kita dulu itu harus putus gitu ataupun harus berakhir gitu hanya gara-gara hal sepilih atau karena gara-gara hal kecil disini juga yang aku lihat sepertinya mantan kalian itu sangat berharap besar terhadap kalian sangat kayak berharap lebih sama kalian disini terlihat banget dia itu kayak semacam gimana ya mungkin dia juga pernah waktu ketika putus sama kalian itu kayak dekat sama orang lain kayak menjalin hubungan sama orang lain namun dia merasa kayak semacam hubungan dia itu tidak senyaman ketika menjalin hubungan sama kalian gitu jadi semacam itu dan disini juga ketika kalian bisa kembali sama dia ketika kalian ingin merajut hubungan kembali sama dia disini yang patut kalian waspadai yaitu kalian harus bisa saling bernegosiasi antara komunikasi kalian dengan pasangan kalian jadi jangan terlalu membawa-bawa masalah kecil menjadi hal yang besar karena itu bisa membikin hubungan kalian bubar ataupun hancur nah disini juga terlihat disisi tergelap kalian mungkin ketika kalian sendiri gitu ya disisi yang apa kalian disisi yang mungkin ketika kalian sendiri kalian masih suka senyum senyum suka membayangkan sebuah momen ketika kalian waktu sama dia gitu jadi kayak semacam hal-hal momen momen terindah itu kayak muncul dengan sendirinya ketika kalian kayak sendiri jadi seperti itu dan ini juga bagus juga kartunya awal yang bagus ketika kalian bisa mengimbangi satu sama lain kayak misalnya kalian ada niatan ingin kembali sama dia ini ide yang bagus ini juga awal yang bagus kalian akan menemukan kemakmuran lagi mungkin akan mendapatkan hubungan yang lebih bagus lagi karena kalian satu sama lain bisa membangun gitu ya bisa membangun hubungan dan komitmen yang lebih kokoh lagi yang lebih bagus lagi dan yang perlu dikoreksi ketika kalian sudah bisa kembali sama dia jadi kalian harus ngomong empat mata sama dia jadi jangan ada merasa pihak yang selalu benar dan selalu salah jangan ada pihak yang merasa kayak semacam dirinya itu yang paling benar ataupun yang seperti apa saling membesarkan ego itu lebih baik ditekan terlebih dahulu jadi agar kalian ke depannya menciptakan hubungan yang penuh dengan kerukunan dan kedamaian jadi biar imbang antara yin dan yang nya itu bisa sering seimbang karena dimanapun juga walaupun itu dalam hal hubungan urusan rumah tangga urusan percintaan itu namanya suatu masalah itu pasti menghiasi namun kebijaksanaan dalam sebuah hubungan itu yang menentukan kualitas hubungan tersebut berhasil atau tidaknya kebanyakan orang sekarang itu mereka tidak suka apapun yang ia lakukan itu kayaknya suka yang instan jadi masalah dikit apa langsung datang ke pengadilan masalah apa dikit langsung putus beda sama yang zaman dahulu mungkin kalau orang yang zaman dahulu itu mungkin karena masih minimnya komunikasi juga minimnya apa jadi kayak mereka itu lebih suka bertemu daripada harus kayak di sosmed doang di sosial media jadi mereka itu lebih suka ngobrol secara empat mata karena dengan ngobrol empat mata itu memiliki keunggulan tersendiri kalian bisa lebih ngomongnya itu dari hati mungkin lebih dari tahu dari mimik dan karakter wajah masing-masing jadi seperti itu oke mungkin untuk readingan yang kartu yang nomor dua sudah sekarang kita lanjut lagi untuk kartu yang terakhir yaitu kartu yang terakhir nomor tiga ini ada clear your space clear your space yaitu kosongkan pikiran anda terlebih dahulu jadi disini yang dimaksudkan apa apa yang terjadi jika kita kembali sama masa lalu kita dan disini yang aku lihat yaitu kalian tenangkan pikiran kalian terlebih dahulu kalian benar-benar pertimbangkan baik-baik ketika kalian mengambil sebuah keputusan karena langkah itu merupakan langkah yang akan kalian jalani ke depannya jadi benar-benar disini kalian harus mempertimbangkan secara matang harus perlu kalian pertimbangkan penuh dengan pemikiran jadi jangan asal-asalan kalian ambil keputusan jadi benar-benar kalian meminta bantuan sama yang di atas meminta bantuan sama Tuhan agar diberikan pencerahan kira-kira langkah mana yang harus kalian ambil karena disini yang terlihat kalian harus lebih mendekatkan jiwa spiritual kalian terhadap Tuhan terhadap yang di atas jadi kalian meminta jawaban meminta petunjuk sama yang di atas dan jangan lupa juga meminta doa sama orang tua karena bagaimanapun juga restu dari orang tua itu yang sangat mempengaruhi terhadap hubungan kalian ke depannya dan disini lebih baik kalian hold kalian tahan terlebih dahulu sebelum kalian mengambil keputusan oke sekarang kita lihat untuk versi tarotnya oke kita shuffle kartunya oke apa yang akan terjadi jika kita kembali kartunya keluar satu oke sekarang kita pilih lima kartu ya ini satu kartu yang kedua kartu yang ketiga kartu yang keempat dan kartu yang kelima kartu ini muncul tiga kali nah nah sekarang aku lihat untuk dari versi tarotnya sendiri nah disini ada keseimbangan antara kartu coach sama tarotnya disini kalian harus memikirkan penuh dengan keseimbangan penuh dengan pertimbangan yang amat karena apa disini juga kalian harus memerlukan tekat yang kuat langkah mana yang harus kalian pilih sesuai dengan yang diberi sama yang diatas petunjuk yang diatas karena jika tidak jika kalian salah langkah kalian akan istilahnya mendapatkan ketidak ketenangan jiwa kekosongan jiwa ataupun yang kalian berkesedihan yang berkepanjangan karena ini menyangkut dengan masalah yang akan kalian hadapi untuk masa depannya jadi seperti itu nah jadi disini langkah yang baik menurut aku kalian fikirkan matang-matang terlebih dahulu sebelum kalian mengambil keputusan jika dirasa masa lalu kalian itu baik untuk kalian jika diberi petunjuk Tuhan kayak semacam jika itu memang orang yang terbaik itu pasti akan dipertemukan dan jika itu merupakan orang yang buruk walaupun bagaimanapun juga sama Tuhan tidak akan dipertemukan karena dimanapun juga itu merupakan sebuah keajaiban Tuhan rahasia Tuhan jodoh itu yang bisa menentukan hanyalah Tuhan manusia hanya bisa menjalankan skenario manusia hanya bisa menjalankan skenario yang diberikan sama Tuhan ketika kalian bisa menjalankan spiritual lebih kepada Tuhan meminta petunjuk sama yang diatas nah kayak semacam petunjuk jodoh jodoh maupun apapun itu akan datang dengan sendirinya akan mendatangkan sebuah langkah baru buat kalian semuanya jadi kayak semacam benar-benar disini pertimbanganlah yang menjadi penentu buat kalian semuanya dan tentunya juga suatu keajaiban dari yang diatas yang menentukan jadi disini kalian cuma bisa tahan dulu dan sambil kalian minta pencerahan sama yang diatas mudah-mudahan dibukakan istilahnya jalan keluar apapun itu kesulitannya agar bisa terlewati dengan semuanya jika memang menurut menurut kalian mantan kalian itu baik itu pasti sama Tuhan itu diberikan petunjuk jalan dan jika dirasa mantan kalian itu tidak baik maka sama yang diatas pasti akan dijauhkan so jadi seperti itu bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan jadi sebuah keputusan itu harus dipikirkan bulat-bulat jadi tidak ada ceritanya keputusan itu yang diambil secara flash atau secara kilat itu tidak ada jadi memang benar-benar butuh pertimbangan secara hati nurani secara hati yang bersih secara jiwa yang sehat itu akan mempengaruhi sekali untuk kedepannya so jadi selalulah berpikir positive thinking ingat ini sifatnya general reading jadi energinya bisa resonate bisa tidak dan perlu diingat ambillah sisi positifnya dan buang sisi negatifnya anggap saja sisi negatifnya sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi oke aku Clarissa dari channel Tarot Reader Indonesia pamit terlebih dahulu dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat jangan lupa di subscribe dan di like juga sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa juga di tema-tema yang selanjutnya oke aku pamit dulu sampai jumpa mudah-mudahan kalian semuanya dalam lindungan Tuhan yang maesah jangan lupa selalu berdoa mendekatkan diri sama yang di atas oke bye-bye bye bye selamat menikmati